Nomor 17 Benda diletakkan di depan cermin datar Bentuk dan posisi bayangan yang benar ditunjukkan Nah, yang A ini salah Ini bagian yang digaris ini belakang cermin, depan cermin ya Seharusnya yang A gambarnya ini Harusnya kalau misalnya ada cermin seperti ini Nah, cermin seperti ini Ini bagian yang halusnya di sebelah sini Bayangannya harusnya gini Nah, gini harusnya Ini juga yang B ini salah Jadi seharusnya kalau ini ada cermin Nah, di sini ada benda Kepalanya kan dekat dengan cermin Bayangannya juga gitu, kepalanya di sana Nah, seperti ini harusnya putus-putus ya Nah, ini baru yang benar Jawabannya adalah yang C Kalau yang D seharusnya kalau memang gambarnya seperti ini Ada jajaran ginjang seperti ini Seharusnya gambarnya seperti ini Nah, ini saya gambar putus-putus seharusnya juga ya Oke, biar tahu kalau ini adalah bayangannya Nah, ini bagian yang halusnya itu yang di sini Ini bagian belakang cerminnya Ini bayangannya, ini bendanya Ini koreksi untuk A, B, dan C Eh, dan dan D Nah, yang C ini yang tidak perlu saya koreksi Karena memang sudah benar Jadi, nomor 17 jawabannya adalah yang C Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih